Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi azimu'in Puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat sehat kepada kita semua Salawat beriringan salam Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dengan iringan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Sahabat arsyad yang dimuliakan Allah Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Berlaku adil dan berbuat kebajikan Memberi kepada kaum kerabat Dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran Quran surat Allah Sahabat arsyad yang dimuliakan oleh Allah Sesungguhnya sangat terhormat posisi orang yang menjalankan amanah yang diimbannya Dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari Allah akan memberikan tempat yang sangat mulia di sisinya Seperti sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di mata Allah Berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya Terletak di sebelah kanan ar-Rahman Yaitu mereka yang berbuat adil ketika menetapkan putusan hukum Dan adil terhadap pengikut dan rakyatnya Hadis riwayat muslim Bahkan jika prinsip keadilan ini diterapkan oleh seorang pemimpin Kejaminan istimewa dari Allah SWT diberikan kepadanya Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari Yang menyebutkan bahwa ada tujuh kelompok manusia Yang akan mendapat naungan dari Allah SWT Di padang masyarkelak Dan tujuh golongan tersebut Yang pertama kali mendapat kehormatan tertinggi Itu adalah Imamun Adilun Atau pemimpin yang adil Baru ke enam jenis lainnya Diutarakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Posisi terhormat seorang pemimpin Yang adil di mata Allah SWT Sepadan dengan perjuangan berat yang dilakukannya di dunia Betapa tidak Untuk menjadi seorang pemimpin yang adil Pertama sekali ia harus berani menegakkan keadilan Bagi orang lain dan rakyatnya Ia tidak terkurung dengan kesalahan dirinya sendiri Demikian yang dapat Anah sampaikan Wabilahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!